Salah satunya, aset paling banyak saya ingin bahan Aset, gimana tuh asetnya? Alhamdulillah, aset dia dari istri saya mau berdamai dengan catat Terima kasih Hari ini sudah setelah berapa hari? Pokoknya tadi masuk, kalau saya kan awalnya tidak datang berharap, yaudah deh cabut perkara, tidak usah sampai ke persidangan. Tapi pun di sini tadi dipermudah kalau tidak selalu dibilang, kalau bisa ya gugatannya dicabut, biar baiklah buat semuanya. Karena perceraian mau gimana pun kan pasti tidak baiklah, korbannya anak-anak juga kan. Apakah ceritanya tidak baiklah? Hasil persidangan, mediasinya bagaimana? Nah, abis itu mediasi ini, tadi mungkin lihat ya, mediasi, ditanya dong kalau biar mediatornya dari istri saya, safety, masih mau rujuk atau enggak? Oh enggak, berapa lama ninggalkan rumah itu dulu yang penting. Karena yaitu penyebab utamanya karena kalau sudah ninggalin rumah, kan dia masih status istri saya ya, gitu. Kalau sudah ninggalin rumah kan otomatis komunikasi jauh, dulu yang dinajatin oleh mediatornya di sini dan sampai ke sini. Lalu kedua ditanya masih mau rujuk enggak, alhamdulillahnya safety-nya mau, kayaknya juga apalagi, ya kan? Mau tuh gitu, mau, ya gitu. Terus ya, juga katanya, semuanya. Ceratannya apa aja? Ini banyak banget. Aset paling banyak sih. Aset, gimana tuh asetnya, Bang? Tapi kayaknya ini deh, gue takutnya jadi perimpiran, masalahnya, ini kan kita mau damai ya? Semuanya kan juga nanti mungkin berkeluarga, karena ini kan bukan ibadah yang sebentar ya, saya lagi. Kan memang yang paling, ya gitu deh, saya enggak belum mau ini. Tapi paling banyak. Koin pentingnya aja, Bang? Kalau enggak ada beberapa koin dan seputar apa aja, Bang? Seputar ya? Iya, seputar, pokoknya tentunya perilaku aku agar lebih baik ya. Tapi kembali lagi, aku kan sampaikan juga ke Mediaton, Aku kan misi biasa ya, safety-nya kenal aku, aku kan malaikat. Saya kan ada kesalahan ini dan sebagainya. Dan saya pasti mau berubah lebih baik. Nah, semarah gue saya imam keluarga kan, segala hal nanti saya bertanggung jawabkan, bukan di dunia aja, di akhiran. Tapi mungkin terjadinya, dunia jadi rame, dan sampai di gugat gini juga mungkin karena dosa saya, gitu. Tapi kan saya masih dikasih kesempatan buat hidup, buat berubah lebih baik, dan sebagainya, gitu. Nah, lalu berikutnya, yaitu dari Alhamdulillah, siap dia dari istri saya, mau berdamai dengan catatan beberapa hal. Pertama, ya tentu perilaku lebih baik. Kedua, tidak KDRD. Insya Allah tidak ada langsung perasan atau apa. Yaitu semua orang juga pas cuman begitu. Gitu. Lalu... Kedua, tidak KDRD.